Halo ibu pintar, kehamilan merupakan momen istimewa bagi setiap wanita namun demikian proses kehamilan bisa saja tidak berjalan dengan lancar bahkan bisa berakhir dengan mengecewakan nah ada banyak masalah yang bisa terjadi selama masa kehamilan salah satunya adalah janin yang tidak berkembang dalam istilah medis janin yang tidak berkembang disebut dengan blighted ovum atau hamil kosong nah perlu diketahui moms bahwa hamil kosong terjadi saat sel telur yang telah ditanam di dalam rahim gagal berkembang menjadi embryo hamil kosong disebut juga kehamilan anembryonik atau tanpa embryo dan merupakan penyebab utama keguguran namun pada kasus kondisi janin tidak berkembang biasanya terjadi pada trimester pertama dan sebelum moms menyadari tengah hamil meski begitu moms akan tetap merasakan tanda-tanda kehamilan mulai dari terlambat menstruasi hingga hasil tespek yang menunjukkan dua garis atau positif tapi saat placenta berhenti tumbuh dan kadar hormon menurun perlahan tanda-tanda kehamilan akan hilang kemudian moms akan mengalami kram perut dan pendarahan dari vagina guna melurukan janin yang tidak berkembang penyebab janin tidak berkembang atau black teeth of foam saat ini belum diketahui secara pasti namun diduga karena beberapa faktor yang menjadi penyebab janin tidak berkembang kira-kira apa saja ya yuk kita bahas mom eh sebelum dimulai jangan lupa support terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar channel ibu pintar semakin bersemangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. terdapat masalah pada kromosom menurut laman yang dilansir dari mayu klinik bahwa janin yang tidak berkembang biasanya disebabkan oleh masalah kromosom hal ini menjadi penyebab dari sekitar 50% keguguran pada trimester pertama dimana tubuh wanita hamil mengenali kromosom abnormal pada janin dan secara alami tidak berusaha melanjutkan kehamilan karena janin tidak akan berkembang menjadi bayi yang sehat hal ini dapat disebabkan oleh pembelahan sel yang tidak normal atau kualitas sperma atau sel telur yang buruk 2. placenta tidak berfungsi secara optimal placenta memiliki fungsi penting untuk janin yaitu untuk mengirimkan suplai nutrisi dan oksigen untuk janin saat placenta tidak mampu melaksanakan tugasnya selama kehamilan dengan optimal maka kesehatan janin yang sedang moms kandung bisa terancam janin tidak bisa mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan akan membuat janin tidak berkembang dengan optimal 3. faktor hormonal faktor hormonal pada ibu hamil juga dapat menjadi penyebab janin tidak berkembang faktor hormonal tersebut seperti kadar hormon progesteron pada ibu hamil yang rendah dan adanya gangguan endrokin yang merupakan kumpulan kelenjar penghasil hormon-hormon dispungsi kelenjar tiroid sebagai tempat penyimpanan hormon serta sindrom polikistik ovarium yang akan bisa mempengaruhi terjadinya janin tidak berkembang 4. infeksi pada ibu hamil penyebab janin tidak berkembang selanjutnya adalah adanya infeksi yang dialami oleh ibu hamil dan janin akan ikut terinfeksi juga macam-macam infeksi tersebut seperti infeksi sifilis, sitomegalovirus, dan toxoplamosis dapat menginfeksi perkembangan janin yang ada dalam kandungan bahkan menimbulkan resiko keguguran, gangguan penglihatan, dan pendengaran 5. faktor genetik faktor genetik juga bisa menjadi penyebab janin tidak berkembang jika ibu atau sadara moms ada yang pernah mengalami kondisi janin tidak berkembang maka kemungkinan kondisi ini juga akan terjadi pada moms kondisi kelainan genetik ini dipengaruhi oleh pembelahan sel yang tidak normal seperti adanya gangguan gen tunggal, pernikahan sadara, dan kelainan pada sperma dan yang terakhir, preeklamsi pada ibu hamil preeklamsi adalah kondisi komplikasi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah atau hipertensi disertai dengan adanya kandungan protein dalam urin preeklamsi menyebabkan pembuluh darah menjadi mengerut yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan janin karena adanya pembatasan aliran darah ke placenta janin yang sedang berkembang pun akan mendapatkan lebih sedikit oksigen dan nutrisi dari yang seharusnya sehingga berisiko tidak berkembang dengan optimal nah moms pada dasarnya penyebab dari janin tidak berkembang sulit untuk dipastikan namun hal yang dijelaskan di atas adalah kondisi kesehatan yang paling sering terlihat saat ibu hamil menganu janin tidak berkembang jika moms mengalami tanda-tanda dan gejala seperti di atas segera konsultasikan dengan dokter kandungan semoga informasi ini bisa bermanfaat ya moms sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati